Mari kita masuk dalam asal firman, kita berdoa dulu. Bapak di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan mengingat ini adalah kebaktian Natal kami. Firman juga berhubungan dengan Natal. Dan kaya mohon supaya engkau memimpin mengarahkan memberkati acara firman ini. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, apapun yang diputuhkan. Sehingga firman dan injil bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Hungkus lengkapi dengan kekuasaan dan pekerjaan rohmu, karena kami syarat tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua yang mendengar, berikan keterbukaan, berikan konsentrasi yang baik dari alhamdulillah akhir, berikan terang secukupnya, supaya kami bisa mengerti. Dan siapapun yang belum percaya, tolong mereka untuk percaya. Dan yang sudah percaya, untuk dikembalikan kepada kasih yang semula, untuk ditumbuhkan, untuk di dewasakan, dan untuk memberitakan berita Natal ini kepada semua orang. Sehingga makin banyak orang boleh datang berakhir terus, dan Tuhan makin dipermuliakan. Kami cadang setan pasti bekerja, kami mohon kekuatkan semua, menghadapi godaan serang setan dalam doa apapun. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yes, kami berdoa. Amen. Kita akan membahas lukas 19, 1-10. Ini cerita tentang Faheus ya. Kalau sepintas lalu, rasanya cerita ini kok tidak ada hubungannya dengan Natal. Tapi kita akan melihat nanti bahwa ada hubungannya. Dan saya memberikan suatu topik yang mungkin agak aneh. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan orang kaya. Tentu juga untuk orang miskin. Tapi yang saya tekankan saat ini orang kaya, karena biasanya itu yang diabaikan dan... Ya, nanti kita akan lihat hal itulah ya. Sekarang kita baca dahulu lukas 19, 1-10. Yesus masuk ke kota Jericho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemucukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlalilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segera turun, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan suka cita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata pada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan empat kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat sepuluh kita baca sekali lagi ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, pada waktu saya mempersiapkan khotbah ini, persiapan saya itu belum selesai. Jadi maksudnya cari bahannya itu belum selesai. Tapi yang saya dapatkan sudah 25 halaman, padahal belum saya terjemahkan. Kalau itu saja diterjemahkan, bisa menjadi 50 halaman, dan tentu tidak memungkinkan untuk selesai dalam satu sesi. Jadi khotbah hari ini sebetulnya hanya cuplian-cuplian sedikit-sedikit dari persiapan itu. Dan persiapan itu akan saya khotbahkan lain kali dalam satu seri secara lengkap. Tapi yang satu ini hanya cuplian untuk khotbah Natal kali ini saja. Saudara, dalam Alkitab itu, saya kira bagi semua saudara yang akrab dengan Alkitab, saudara tahu bahwa kelihatan ada banyak ayat yang seolah-olah menunjukkan kalau Alkitab itu anti orang kaya dan pro orang miskin. Saya berikan contoh beberapa saja, sekalipun saya bisa memberikan lebih banyak lagi. Yang pertama, cerita Lazarus dan orang kaya. Lazarusnya tidak punya apa-apa, tidur di emperan rumah orang kaya, makan lemah-lemah roti, dan sebagainya. Pada waktu mereka sama-sama mati, orang kaya masuk neraka, dan Lazarus masuk surga. Jadi di sini kita melihat rasanya kok, wah, Lazarus miskin masuk surga, orang kaya, karena kaya masuk neraka. Sekalipun tentu artinya bukan demikian. Orang kaya masuk neraka bukan karena dia kaya, tapi karena dia tidak percaya Kristus. Lazarus masuk surga bukan karena dia miskin, tapi karena dia percaya pada Kristus. Jadi iman atau tidak beriman, itu yang menentukan keselamatan, bukan kaya atau miskinnya. Tapi seolah-olah, saya katakan, ini Lazarus yang miskin masuk surga dan orang kayanya masuk neraka. Lalu contoh yang lain adalah persembahan seorang janda miskin dalam Lukas 21. Dia cuma punya dua keping uang, dan dia berikan semua. Dua peser itu ya. Jadi lalu Yesus pada waktu melihat itu, dia mengatakan, janda miskin ini memberikan lebih banyak dari semua orang kaya itu memberi. Orang-orang kaya memberikan banyak persembahan. Janda miskin memberikan dua peser. Tapi Yesus berkata janda ini memberikan lebih banyak dari semua mereka. Artinya sebetulnya semua mereka digabungkan, itu kalah banyak dibandingkan janda miskin yang memberikan cuma dua peser ini. Karena apa? Mereka memberikan dari kelimpahannya. Dia memberikan dari kekurangannya. Seluruh nafkahnya diberikan. Jadi laki-laki kelihatan rasanya Alkitabnya pro-orang miskin, dan anti-orang kaya begitu ya. Lalu mari kita melihat lain. Ayat ini ada dalam konteks, Yohas Pembaptis ada dalam penjara, dan dia imannya goncang. Sangat mungkin ya, orang yang hebat seperti itu pun imannya bisa goncang. Pada waktu mengalami penderitaan karena dia dalam penjara, dan dia lalu mengutus murid-muridnya datang dari Yesus untuk menanyakan, engkaukah orang yang akan datang itu maksudnya Mesias, atau kami menanti orang lain? Bayangkan, dia adalah pelopor dari Mesias. Pemberita pertama dari Mesias di dalam zaman itu. Tapi dia sendiri goncang. Yesus ini Mesias atau bukan? Nah sekarang perhatikan jawaban Yesus dalam Mati 11 ayat 4 dan 5. Yesus menjawab mereka, mereka itu murid-murid Yohanes yang diutus tadi ya. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes. Apa yang kamu dengar dan kamu lihat? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Sepintas lalu rasanya ini kayak tidak menjawab ya. Yohanes Pembaptisnya tanya, Mesias itu kamu atau bukan? Kami harus menanti orang lain atau bagaimana? Lalu Yesus berkata, pergi dan katakan kepada dia, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan sebagainya. Tapi setelahnya ini menjawab. Dan Yohanes Pembaptis pasti mengerti. Karena apa suruh Yesus menjawab kata-kata ini? Karena dalam perjanjian lama memang dinubuatkan. Kalau Mesias datang, dia akan melakukan mujizat-mujizat, sehingga orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang ustang menjadi tahir, orang tulang mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Kalau itu terjadi, dalam dan melalui Yesus, maka pasti Yesus itu adalah Mesias. Itu maksudnya. Tapi poin saya cerita, bagian yang saya warnai ini, berarti Mesias itu misinya, adalah memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Memang menyembuhkan orang itu, tapi itu bukan urusan saya saat ini. Dalam urusan misi menyelamatkan, memberitakan kabar baik, ini dikatakan kepada orang miskin. Apakah orang kaya tidak dikasih kabar baik, dikasih kabar buruk saja? Nah, laki-laki sepertinya kelihatannya, Alkitab ini anti orang kaya dan pro orang miskin. Sekarang mari kita lihat teks selanjutnya. Ini cerita tentang pemuda kaya yang datang kepada Yesus pada bagian akhir, setelah dia pergi dan tidak mau menjual miliknya, membagikan kepada orang miskin, dan sebagainya. Kita lihat Lukas 18, 24-25. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang, harus dipisah ya, beruang, bukan beruang. Masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang yang beruang itu ya, beruang itu ya orang kaya ya. Ya orang miskin juga beruang, tapi uangnya sedikit. Maksudnya di sini tentu uang yang banyak. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum, daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus mengatakan sukar. Ayat 25 itu jelas suatu hyperbol, kata-kata yang dilebih-lebihkan. Jangan diartikan secara huruf viah. Kalau diartikan secara huruf viah, maka itu artinya betul-betul mutlak mustahil. Tapi tentu tidak berarti seperti itu. Pada bagian ayat 24B sudah dikatakan alangkah sukarnya. Bukan tidak bisa, tapi sukar. Lebih mudah unta masuk lubang jarum. Begitu sukar digambarkan dengan hal seperti itu, daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebetulnya kenapa, saudara? Karena orang kaya itu lebih banyak pencobaan. Karena orang kaya itu dengan kekayaannya, merasa tidak butuh apa-apa. Bahkan merasa tidak butuh Kristus. Tidak butuh Tuhan. Jadi makanya orang kaya sukar bertobat, tapi itu bukannya tidak mungkin. Seperti dalam kasus Sakyus ini. Jadi saudara, kalau saudara kaya, jangan pikir tidak mungkin. Tapi juga jangan merasa sombong dengan kekayaan saudara. Lalu merasa saudara tidak butuh Kristus. Itu yang membinasakan orang kaya. Sekarang saya lanjutkan dengan lukas 4, ayat 18-19. Ini Yesus waktu khotbah. Khotbah dia baca satu teks dari saya. Lalu dalam lukas 4, ayat 18-19, dia berkata demikian. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta untuk membebaskan orang-orang yang tertindas dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Laki-laki saudara, misi dari mesin ada di sini ya. Dia telah mengurapi aku, kata Yesus, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Laki-laki sama seperti dia. Jadi saudara, apakah Tuhan benci orang kaya? Dan apakah orang kaya tidak bisa selamat atau masuk surga? Mari sekarang kita sonoti satu orang dalam teks yang tadi kita baca yang jelas-jelas adalah orang kaya. Orang itu adalah Sakyus. Yang kita bahas pada poin yang pertama adalah nama Sakyusnya, pekerjaannya, kekayaannya. Ayat 1 dan ayat 2 kita baca ulang ya. Yesus masuk ke kota Yerikum dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakyus, kepala panggucukai, dan ia seorang yang kaya. Pertama-tama saudara, Sakyus dan pekerjaannya. Abed Bang berkata, seorang bernama Sakyus. Nama Sakyus dalam bahasa Ibrani, ada dalam bahasa Ibrani, dan menunjukkan bahwa orang ini adalah seorang Yahudi. Nama Ibrani itu secara tepat berarti murni. Dan adalah sama dengan nama Sakai dalam Isra 2 ayat 9 dan Nehemiah 7 ayat 14. Saya tidak memberikan dua ayat ini karena tidak ada apa-apa, cuma ada nama itu dan nama beberapa orang lagi. Jadi perjumat, tapi pokoknya nama itu memang ada. Dan itu dianggap sama dengan nama Sakyus ini. Berarti Sakyus itu adalah seorang Yahudi. Dan dikatakan nama itu berarti murni. Tapi The Bible Exclusion Commentary memberikan arti yang berbeda. Ini nama Sakai berarti orang benar. Ini yang menyebabkan saya tidak terlalu senang membahas arti dari nama. Nama kota, nama orang, atau nama apapun. Karena seringkali nama itu biasanya potongan-potongan dari kata-kata dan kemungkinannya bisa begini, bisa begitu, dan sebagainya membuat ruat. Dan kadang-kadang itu bisa dipastikan, tetapi kadang-kadang itu bisa berbeda-beda. Tadi dikatakan murni oleh Albert Barnes, tapi The Bible Exclusion Commentary mengatakan artinya adalah orang benar. Orang benar dan murni itu saya kira tidak terlalu berbeda jauh. Ada hubungan yang cukup dekat. Nama Sakai berarti orang benar, tetapi kepala pengusuhkai ini tidak hidup sesuai dengan namanya. Banyak orang yang namanya bagus artinya. Tetapi tidak cocok. Sama sekali tidak cocok gaya hidupnya dan sebagainya dengan namanya. Pastilah komunitas agama Yahudi di Yerikho tidak akan menganggapnya benar. Karena ia bukan hanya mengumpulkan pajak dari bangsanya sendiri, tetapi juga bekerja untuk orang-orang non-Yahudi yang najis. Ingat ya, zaman itu masih termasuk zaman perjanjian lama. Zaman perjanjian baru-baru mulai pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Jadi orang-orang non-Yahudi dan orang-Yahudi itu ada batasan yang luar biasa kerasnya. Di dalam baik alas ini terpisah-pisah. Ada halaman untuk orang Yahudi, ada halaman untuk non-Yahudi, untuk perempuan, untuk laki-laki, untuk imam, dan bagiannya terpisah-terpisah semua. Dalam itu semua batasan dihancurkan. Tapi Kristus belum mati, maka batasan itu luar biasa keras. Jadi Yahudi ini menganggap non-Yahudi atau Romawi yang menjajah mereka, apalagi itu sebagai orang yang najis. Nah ini, si Sakyos ini, orang Yahudi kok mau bekerja kepada orang-orang najis, itu memungut pajak dari bangsanya sendiri. Lebih dari itu, dan pemungut-pemungut cukai terkenal buruk dalam mengumpulkan lebih banyak pajak dari yang dituntut. Jadi katakanlah pajaknya saudara itu 100, dia naikkan 150, dia naikkan 200, dia naikkan 300, saat sukanya dia. Orang Romawinya enggak pusing. Pokok orang itu pajaknya 100. Masuk ke aku 100, kamu tarik 200. 100 ya, ditanya masuk kamu. Jadi pemungut cukai itu memeras bangsanya sendiri. Terkenal buruk, menagih, lebih banyak dari yang seharusnya. Makin banyak uang yang mereka kumpulkan, makin banyak penghasilan yang mereka nikmati, Lukas 3, ayat 12, menang 13. Coba bayangkannya. Lalu saudara sendiri, katakanlah pajaknya mestinya 5 juta. Lalu pegawai pajak, naikkan, enggak peduli. Pokok kamu bayar 10 juta. Nah, 5 juta masuk kantongnya dia. Jengkel tidak? Sudah pasti jengkel. Jadi kita bisa merasakan bahwa orang-orang Yahudi pasti buhenti sekali pada pemungut cukai. Dan Sakeus bukan cuma pemungut cukai biasa. Dia kepala pemungut cukai. Mari kita lihat Lukas 3, 12, 13. Ini waktu ada pemungut cukai yang datang kepada Yurus Pembatis dan minta dibatis. Kita lihat Lukas 3, 12, 13 ini ya. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibatis. Dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Jadi, mengapa Yonah mengatakan kata-kata ini? Jelas bahwa mereka memang pada umumnya memperhatikan itu. Boleh dikalahkan semua mereka. Jadi kalau mereka mau bertobat, maka dikatakan oleh Yonah, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Jangan memeras orang lain melalui pajak itu. Sekarang saya berikan kata-kata James dan Paulset dan Brown. Pemerasan yang dilakukan oleh golongan ini membuat mereka dibenci oleh komunitas yang dalam percakapan biasa mereka menyederajatkan mereka dengan pelajur-pelajur. Jadi orang-orang Yahudi kalau bicara satu sama lain dan membicarakan pemungut cukai, itu disetarakan, disegolongkan dengan pelajur. Mari kita lihat ya. Matius 21, E 31, E 32. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan ganda ayahnya? Dua mereka yang terakhir. Katai suara mereka, Aku berkata kepadamu, tertungguhnya pemungut pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal, disegolongkan, akan mendahului kamu masuk ke dalam kejadian Allah. Sebab Yonah datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Jadi saya tidak persoalkan ayat ini ngomong apa. Saya hanya menekankan bagian yang saya garis bawah itu yang menunjukkan bahwa pemungut cukai dan pelajur itu memang disetingkatkan. Dan di dalam banyak ayat yang lain, pemungut cukai dan orang berdosa itu juga dijadikan satu kelompok. Kita lihat, saudara. Ini sudah saya siapkan. Jadi pemungut cukai dan orang berdosa saya cari dalam konkordasi Yaisot ini. Dan di sini muncul ya. Matius 9, ayat 10, ayat 11, matius 11, ayat 19, dan terusnya banyak ayat, tujuh ayat yang menunjukkan pemungut cukai dan orang berdosa disegolongkan. Memangnya semua manusia itu adalah orang berdosa. Tapi kalau dikatakan orang berdosa itu kadang-kadang dilihat konteksnya menunjukkan orang berdosa yang sangat berdosa. Dan dengan kelompok itulah pemungut cukai disegolongkan. Jadi itu keadaan Sarkius. Jadi kita bisa melihat ya. Sekalipun dia kaya, tapi dia benci orang. Tidak punya orang yang senang kepada dia. Biasanya orang kaya itu semua pada menekat. Tapi dalam kasus Sarkius ini saya kira berbeda sekali. Orang akan benci semua pada dia karena dia orang kaya yang memeras mereka. Sekarang mau di kedua. Kekayaannya. Albert Bahad berkata, ia kaya. Sang penginjil menganggapnya layak untuk mencatat bahwa ia kaya. Mungkin. Karena begitu kecil kemungkinannya bahwa seorang kaya mengikuti seorang yang miskin dan hina seperti Yesus dari Nazareth. Dan karena itu merupakan suatu hal yang begitu tidak biasa dalam sepanjang pelayanan pribadinya. Betulnya ada ya. Perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus itu cukup punya uang sekalipun mereka enggak tahu saya sekaya apa. Tapi mereka menyupport kelompok Yesus dengan keuangan mereka. Jadi ada betulnya. Lalu saudara, tidak banyak orang kaya dipanggil. Tetapi Allah terutama memilih orang-orang miskin dari dunia ini. Bandingkan satu kontur satu, eh, 26 sampai dengan 29. Jadi saudara, bukannya enggak ada. Tapi sedikit. Relatif dalam perbandingan orang miskin dan orang kaya, lebih banyak orang yang miskin yang menjadi orang percaya dibandingkan orang kaya menjadi orang percaya. Tapi orang kaya tetap cukup banyak. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, Abraham, Ishak, Yaakub, dan bagaimana itu kaya, Yaud, Salomo, Ayub, dan bagaimana itu kaya. Jadi saudara, orang kaya banyak juga. Tapi dalam perbandingan, lebih banyak orang miskin. Saudara mungkin berkata, oh, orang-orang gereja teologi kemakmuran itu kaya-kaya. Tapi yang bilang mereka Kristen siapa? Orang dalam gereja yang teologi kemakmuran sudah percaya mereka Kristen. Sekolah tidak. Ya saudara, tidak banyak orang kaya setelahnya yang jadi Kristen mungkin banyak, tapi yang sungguh-sungguh Kristen. Itulah yang cerita. Apakah orang miskin tidak ada yang Kristen KTP? Banyak juga. Tapi tetap dalam perbandingan, kita bisa melihat, simpulkan itu dari ayat-ayat Alkitab. Lebih banyak orang miskin yang diselamatkan daripada orang kaya. Kan itu hari ini saya membuat suatu khotbah atau tema yang rasanya kontroversial. Tapi saya ingin orang kaya sadar bahwa Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan bukan hanya orang miskin, tetapi juga orang kaya. Sekarang kita lihat ayat referensinya. Satu kontro satu ayat 26-29. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, perhatikan ini ya, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak yang pinter ya. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Jadi yang sedikit itu pada yang bijak, yang berpengaruh, yang terpandang, yang lain tidak. Dan yang tidak bijak, tidak berpengaruh, tidak terpandang itu sekalipun tidak secara eksplisit dikatakan miskin, tapi biasanya ya miskin. Lalu lanjutannya ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah. Untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan Allah seorang manusia pun yang memegahkan diri di depan Allah. Yang banyak dipilih itu yang bodoh, yang lemah, yang tidak terpandang, dan yang hina, juga yang tidak berarti. Laki-laki ini lebih cocok gambaran orang miskin daripada orang kaya. Lebih cocok. Jelas ada orang kaya bodoh dan sebagainya, tapi orang kaya lemah itu biasanya enggak ya. Dia punya power karena uangnya. Dan orang kaya tidak terpandang dan yang hina, yaitu mungkin yang seperti Sakeus, hina, dianggap dianggap bejat dan bagainya. Tapi biasanya tidak demikian. Jadi, ayat-ayat ini selagi-lagi menunjukkan orang-orang Korintus yang menjadi ketem itu pada umumnya adalah orang-orang dari kalangan bawah. Pada umumnya adalah orang-orang yang miskin. Berita yang menyenangkan bagi orang miskin. Tapi enggak usah merupakan berita yang membuat orang kaya jadi depresi atau frustrasi atau bagaimana atau jengkel atau benci pada kekristanaan atau benci pada Kristus. Karena tema khutbah hari ini, Kristus juga datang untuk mencari dan menyelamatkan orang kaya. Dan mungkin saudara adalah orang kaya yang termasuk di sana. Sekarang saya pulpit komentri. Ia kaya. Hampir tidak dirasakan atau disadari. Suatu jenis kesombongan bertumbuh dalam orang yang kaya. Saya tidak bilang orang kaya semua sombongnya. Saya kenal orang-orang kaya yang rendah hati. Yang kalau ngomong-ngomong sama saya, saya tidak melihat kesombongan apapun. Tapi saya juga tahu ada orang-orang kaya yang sombong. Mereka tahu kekayaan mereka dan mereka merasa mereka bisa melakukan lebih banyak dibandingkan orang lain dengan uang mereka yang banyak. Bisa keluar dengan gampang. Bisa ini, bisa itu. Dan macam-macam hal yang lain. Lalu tanpa dirasakan, tanpa disadari suatu jenis kesombongan bertumbuh dalam diri orang itu. Kalau saudara adalah orang kaya, introspeksilah. Apakah hal ini terjadi dalam diri saudara atau tidak. Karena ini sangat membahayakan. Saya lanjutkan ya. Dia sadar akan uang atau kekayaannya. Dan kesenangan dengan mana mereka mengelilingi dia cenderung untuk menumpulkan sisi yang tajam dari perasaan rohani yang lebih banyak. Untuk menahan kesenangan atau keingin tahuan dari kebenaran yang secara implisit menunjukkan perasaan akan kebutuhan dan kemiskinan. Ya saudara, karena banyak uang. Lalu katakanlah kalau orang miskin sedang sumpak ya. Sumpak, gelisah, dan sebagainya. Dia enggak bisa apa-apa. Maka dalam keadaan seperti itu sangat mungkin dia bisa datang kepada Tuhan. Dan dia merasa kaku miskin, enggak punya apa-apa, enggak ada siapa nolong aku. Cuma Tuhan bisa nolong. Dan dia datang. Tapi kalau orang kaya sumpak, sumpak, bagi luar negeri. Sumpak, tenang-tenang. Cari cewek, cari ini. Sumpaknya hilang. Jadi dia punya obat sendiri dan itu akhirnya menumpulkan sisi tajam dari perasaan rohani yang lebih banyak. Jadi kalau orang miskin sumpak dari Tuhan, orang kaya sumpak, dia enggak cari Tuhan. Enggak selalu demikian. Tapi itu yang sering terjadi. Dia bisa telah berkata kepada dirinya sendiri, Yesus dari Nasaret ini, apakah artinya dia bagi aku? Aku mempunyai semua yang hati bisa inginkan. hatiku kepingin apa aku bisa beli? Hatiku kepingin apa aku bisa beli? Mau beli apa saja? Mobil mewah, helikopter, jet 3 body, bisa beli. Mengapa aku harus membuat sebuah keributan tentang Nabi yang berkeliling atau berpindah-pindah ini? Enggak usah ngurut. Itu aku enggak butuh. Orang miskin, orang menderita seringkali merasa butuh Allah dalam kemiskinannya, dalam menderitaannya. Tapi orang orang kaya merasa uangnya cukup menolong dia. Di dalam kebutuhannya, di dalam penderitaannya, dan sebagainya. Jadi semua hilang penderitaan tanpa alat, tanpa kretus, makin lama makin merasa tidak butuh Tuhan. Ini bahayanya orang kaya. Sekarang saya lanjutkan kata-kata dari Bukli. Sakir kaya, tetapi dia tidak bahagia. Sangat banyak orang seperti ini. Apa termasuk orang kaya seperti itu? Sakir kaya, tapi dia tidak bahagia. Dan kata-kata ini bukan berarti orang yang miskin selalu bahagia. Tidak juga. Orang miskin kalau dia enggak punya Kristus, dia enggak bahagia juga. Siapapun yang tidak bahagia, dalam hati. Luarnya bahagia mungkin, hatinya tidak. Perhatikan kata-katanya. Sakir sekaya, tapi dia tidak bahagia. Sudah pasti dia kesepian. Karena dia telah memilih satu jalan yang membuatnya sebagai orang yang dikucilkan. Dia telah mendengar tentang Yesus ini, pasti dengar ya. Yang menerima pemucukai dan orang-orang berdosa, dan ia bertanya-tanya jika ia akan mendapat kata atau firman apapun darinya, direndahkan atau dihina dan dibenci oleh semua orang, Sakir sedang berusaha mendapatkan kasih Allah. Saudara, Sakir sekaya tapi enggak bahagia, dia menderita. Karena dia pilih jalan seperti itu. Ya anehnya kenapa enggak bertobat. Ya, enggak tahu kenapa. yang jelas dia kaya tapi tidak bahagia. Semua orang menjadi dia di kesepian, direndahkan dan dihina dan dibenci oleh semua orang. Dalam keadaan seperti itu, maka itu mendorong dia untuk berusaha mendapatkan kasih Allah. Ya saudara, orang kaya memang seringkali bisa tertolong dalam penderitaannya gara-gara uangnya. Tapi ingat, ada hal-hal yang uang tidak bisa beli. Kebahagiaan di dalam tidak bisa. Sumpah, dia makan, dia senang-senang, luar taga itu. Di dalam itu tidak memungkinkan. Jadi pada waktu ada orang kaya menderita. Sebetulnya itu satu panggilan dari Tuhan kepada dia. Kamu lihat, keuanganmu itu tidak bisa menolong kamu. Cuma aku yang bisa tolong kamu. Datanglah kepadaku. Datang kepada Kristus. Kalau kaya dan kekayaan tidak bisa menolong penderitaan saudara, datang kepada Kristus. COVID-19 ini juga demikian. Jangan pandang bulu kaya miskin. Malah lebih banyak orang kaya yang kena. Karena mungkin orang kayanya makan-makan di restoran dan macam-macam hal menularan dengan gampang mengenai mereka dan pada waktu mereka kena tidak pandang bulu. Mereka dihabisi sangat banyak orang yang mati karena COVID-19. Saudara, kalau saudara menderita karena apapun dan kekayaan saudara tidak bisa menolong datang Kristus. Bahkan kalau kekayaan saudara seolah-olah bisa menolong. Ingat, itu cuma pertolongan semu dan sementara. Saudara tidak akan bebas dari penderitaan saudara. Saudara bisa bahagia hanya kalau saudara datang keberadaan Kristus dan saudara memiliki Kristus sebagai Tuhan dan Juru selamat. Pada saat-saat sekitar Natal, saat ini adalah saat yang penting untuk entuspesi. Apakah aku bahagia? Saya tidak betul seorang kaya atau miskin atau kelas menengah. Tapi apakah seorang bahagia? Apakah ada damai? Apakah ada sukacita yang sejati? Kalau tidak ada, renungkan. Datang untuk mencari yang menyelamatkan, yang hilang. Apakah kaya atau miskin, menengah, atau siapapun. Saya lanjutkan kata-kata Kristus baru-baru telah menunjukkan bagaimana sukarnya bagi orang kaya untuk masuk ke rakyat anak Allah. Tetapi segera menyebabkan terjadinya suatu contoh tentang satu orang kaya yang telah terhilang dan ditemukan atau didapatkan. Dan itu tidak seperti orang yang boros. Orang yang boros itu maksudnya mungkin anak yang hilang. Perumpaan Yesus anak yang minta warisannya lalu pergi dsb. Jadi mungkin itu yang dimaksudkan dengan direndahkan pada kebutuhan. Kalau dalam perumpamaan anak yang hilang itu uangnya dihambur-hamburkan dsb. Sampai jatuh miskin sampai dia kerja mau makan makanan babi pun dia tidak dikasih baru dia sadar dan kembali kepada bapaknya dalam perumpamannya begitu. Tapi kalau kita lihat satu orang kaya Sakyus ini tidak sampai seperti itu. Dia bukan karena kebutuhan lalu tidak punya uang bangkrut baru datang pada Tuhan tidak sama sekali. Alkitab ini kita lihat memberikan keseimbangan khususnya Injil Lukas yang kita persoalkan ini. Kalau saya tidak salah pada pasal 18 Pemuda datang berakhir itu dan Yesus berkata langkah sukarnya orang kaya masuk surga lebih mudah masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah. Tapi dia tidak mau para pembacanya menganggap orang kaya mustahil masuk surga. Total mustahil. Tidak. Maka dia memberikan cerita tentang Sakyus. Ada orang kaya tetapi dia diselamatkan karena dia percaya kepada Kristus. Semua orang kaya, semua orang miskin jalannya sama. Percaya kepada Kristus. Maka kamu akan diselamatkan. Mari kita ini ayatnya saya berikan di sini. Lukas 18 22 24 Jadi ini yang dikatakan di sini. Baru-baru saja dia menunjukkan bagaimana sukarnya orang yang masuk kerajaan Allah. Kita baca ayatnya di sini. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya. Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh di syurga. Kemudian datang dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Ini betul-betul orang kaya yang dibawakan raka oleh kekayaannya. Jangan sampai saudara menjadi seperti itu. Ada juga orang miskin yang dibawakan raka oleh kemiskinannya. Miskin membuat jengkel kepada Tuhan. Kenapa aku miskin karena kaya? Bisa sekali saudara. Tapi yang saya persoalkan saat ini orang kaya yang dibawakan raka oleh kekayaannya. Ya sedih karena dia amat kaya. Suruh jual semua. Berapa triliun suruh jual semua bagikan orang miskin. Ini lahat. Lalu Yesus memandang dia dan berkata alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kejadian Allah. Sebab lebih mudah sekor untam masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kejadian Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? Kata Yesus. Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. dengan kata-kata ini dia jelas menunjukkan bahwa orang kaya diselamatkan itu bukannya mustahil. Mungkin itu mustahil bagi manusia. Tetapi itu memungkinkan bagi Allah. Pokoknya Allah mau selamatkan orang kaya itu akan selamat. Kalau Allah tidak mau selamatkan ya memang orang kaya itu tidak bisa selamat. Sekarang Sudara Wulpit Commentary dalam tatsirannya tentang ayat ini Lukas 18 S24 ini yang mengatakan pencobaan-pencobaan yang mengelilingi atau menyerang seorang kaya adalah begitu banyak dan begitu bervariasi. Orang miskin memang dengan semua ujian atau pencobaan mereka berada dalam keadaan yang lebih baik daripada saudara-saudara dan saudari-saudari mereka yang lebih kaya terhadap siapa mereka iri hati. Kalau sudah orang miskin dan iri hati pada orang kaya ingat secara rohani sebetulnya orang kaya itu jauh lebih berbahaya. Karena orang kaya dikelilingi serang dengan lebih banyak pencobaan lebih bervariasi pencobaannya orang miskin paling kalau sumpet jalan-jalan di mal itu lumayan makan saja mungkin tidak bisa ataupun makan makan bisa makan di warung begitu ya tapi orang kaya jalan-jalannya bisa di mal juga tapi bisa juga jalan-jalan pergi luar negeri pergi Amerika pergi Eropa bagaimanapun bisa Australia lalu makan makan makanan mewah dan sebagainya tidur hotel dintang tujuh kalau perlu jadi lebih banyak pencobaan dan pada waktu orang kaya itu dilihat atau dipandang oleh seorang cewek yang mata duitan kira-kira cewek mata duitan itu kepengen dapet orang kaya itu atau enggak orang miskin cewek yang mata duitan ini enggak pedulikan maka bagi orang miskin pencobaan seksual dari orang itu enggak muncul tapi orang kaya ini didekat si cewek ini lalu rayuan segala macam muncul supaya dia mendapatkan duitnya dan kalau perlu dia tawarkan pelayanan seksual dan orang miskin tidak tergoda orang kaya tergoda saya tidak bilang godaan seksual tidak bisa ada dalam orang miskin tentu bisa ada tapi jauh lebih banyak terhadap orang kaya pencobaan luar terbanyak hari minggu orang miskin enggak punya uang pergi gereja hari minggu orang kaya banyak duit pergi luar kota dan sebagainya sekarang saudara saya lanjutkan dengan poin yang kedua sakius ingin melihat Yesus pertama ada halangan baginya untuk melihat Yesus karena badannya pendek saya enggak tahu secebol apa orang ini tapi mestinya cebol yang cukup menyolok mungkin kalau dulu pelawak seperti ateng begitu yang tingginya mungkin sampai sampai itu ya jadi ayat tiga kita melihat dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu tapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek seandainya dia kaya dan disenangi orang orang banyak itu mungkin kamu bisa melihat tapi dia orang kaya yang dibenci orang pada waktu dia mungkin mau masuk untuk mau masuk jadi tidak ada orang mau berikan dia celah apapun supaya dia bisa mengintip atau melihat Yesus tidak ada sekarang kita lihat halangan halangan jadi perhatikan sakyosnya mau melihat Yesus muncul halangan sekarang penafsir ini berkata halangan halangan pengalaman sakyos dalam usahanya untuk melihat Yesus merupakan suatu ilustrasi yang menyolok tentang suatu fakta universal dalam secara umat manusia iblis adalah penentang yang terus-menerus atau tekun dari semua orang yang berusaha untuk melihat Yesus Kristus kamu boleh mulai untuk melihat Huxley atau Tyndall tidak tahu siapa orang-orang ini atau yang manapun dari akhli-akhli filsafat atau ilmuwan dan iblis tidak akan memperhatikan kamu saudara kepengen lihat Jokowi saudara kepengen lihat presiden manapun Putin Xi Jinping atau siapapun iblis tidak peduli tetapi jika kamu mulai melihat Yesus Kristus ia akan segera memanggil sumber-sumbernya dan membentuk suatu tekanan terhadap atau menantang kamu datang pergi ke gereja kalau setan tahu gereja itu tidak menginjil apalagi gereja yang sesat dia tidak apa-apa rajinlah ke gereja bahwa orang lain lebih banyak tidak masalah tidak peduli tapi pada waktu dia mau datang ke gereja yang injili ada penginjilan banyak ada pengejantilan banyak bisa bertumbuh katanya berikan segala macam halangan jangan heran kalau itu terjadi makin hebat halangannya berarti itu akan memberi berkat kepada saudara berkat rohani yang makin besar sangat mungkin menyelamatkan saudara dan karena itu setan menyerang habis-habisan saya perhatikan dalam natal yang pertama itu pada waktu orang-orang majus itu mau mencari Yesus apakah mereka gampang temukan mereka dibimbing oleh sebuah bintang bintang itu jelas suatu mujijat dari Tuhan membimbing mereka tapi lalu sampai di Bethlehem Yerusalem mereka sampai Yerusalem dulu mereka tidak tahu tempatnya di mana lalu mereka cari pada Raja Herodes Herodes tentu tidak tahu juga dia panggil imam-imam yang ngerti Firman dan mereka baru memberitahu Bethlehem itu nubuat dimana Mesias akan dilahirkan dan pasti akan lahir di sana lalu mereka cari 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 pasti butuh waktu lama dan butuh ketekunan dari mereka baru mereka menemukan bayi Yesus jangan heran kalau ada halangan model semacam demikian jelas ada halangan dan ini alasannya mengapa gereja-gereja yang tidak inggili dan bahkan sesat justru bisa bertumbuh dengan cepat dalam keuangan maik sekali saya punya satu orang temen yang saya tahu ada di gereja yang enggak karu-karuan dan dia bilang buka cabang disini lalu ada satu orang sumbang 200 juta orang satu sumbang sekian rasanya saya pikir nyumbangnya enaknya belar belar kayak hujan duitnya duitnya bukan cukup tapi kelebih-lebihan luar biasa banyak dan setiap mereka buka cabang yang datang buahnya langsung kenapa iblis tidak menyerang mereka bahkan sangat mungkin dalam tanda petik memberkati mereka tapi gereja yang injil dan benar pasti mendapat banyak serangan jatan karena pada waktu mendukung gereja mendukung dalam doa mendukung dalam keuangan mendukung dalam pelayanan dan bagainya cari gereja-gereja yang betul-betul injil dan benar itu adalah banyak gereja yang dianggap injil dianggap benar karena pendeta-pendetanya dari STP yang injil dan benar tapi faktanya pada waktu sudah masuk ke gereja itu dan mendengar khotbah-khotbahnya dari minggu ke minggu tidak ada injil tidak ada pengajaran itu gereja sesat juga mau jadi apa seorang mendukung gereja model seperti itu gerejanya hebat yang seperti itu setan tidak nyerang setan mungkin memberkati orangnya bisa banyak duitnya bisa banyak gerejanya megah dan sebagainya saya tidak bicara gereja model seperti saksi Tiofa atau gereja yang teologa kemakmuran atau gereja yang liberal tidak tapi gereja-gereja yang kelihatannya atau dianggap orang injil dan Al-Qinabiyah itu pun sangat banyak yang sebetulnya gereja sesat kalau sampai saat itu mendukung gereja-gereja seperti itu saudara sedang mendukung setan sampai saat ini cari gereja-gereja yang betul-betul benar betul-betul anak injil betul-betul mendorong memberikan firman untuk menumbuhkan iman saudara hanya yang seperti itu yang didukung dan bukan yang cuma kelihatannya atau dianggap sebagai injil dan Alkitab dia padahal sebetulnya tidak saya lanjutkan poin yang kedua pada waktu Sakir terhalang dia berusaha sekarang usaha apa yang dilakukan oleh Sakir untuk melihat Yesus kalau saudara terhalang pada waktu datang dari Yesus jangan biarkan halangan itu membuat saudara berhenti banyak orang terhalang dengan macam-macam hal mungkin karena ada orang-orang yang hidupnya jahat hidupnya busuk dan sebagainya maka mereka merasa buat apa jadi orang-orang busuk tapi kan ada orang yang tidak busuk ada orang yang sungguh-sungguh ada orang yang KTP yang sungguh-sungguh pun ada dosanya justru karena itu dia butuh Kristus jangan biarkan kebusukan orang bahkan kebusukan pendeta atau siapapun menghalangi saudara datang kepada Kristus halangan lain apapun halangan keuangan halangan ini halangan itu jangan jangan biarkan halangan apapun memotong saudara sehingga tidak datang berakhir Kristus karena itu berarti vonis neraka itu sekarang sudah dijatuhkan kita lihat apa usahanya maka berlarilah ia mendahulia orang banyak jadi ini rombongannya akan sambil jalan lari mendahului biarpun pendek bisa lari lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ jadi saya lihat arahnya pergi kemana jalanannya cepat-cepat lari mendahului ada pohon arah pohon arah itu memang pohon yang rendang cabang-cabangnya dari bagian yang rendah itu sudah ada cabangnya keandainya pohon kelapa yang naiknya sukar tapi pohon arah dari bawah sudah ada cabang-cabang yang cukup besar naiknya gampang biarpun untuk orang yang pendek dan dia bisa naik cukup tinggi bisa melihat Yesus itulah yang dia lakukan pertama dia lari mendalar banyak memanjat pohon ini orang orang dewasa dia bukan anak kecil biarpun pendek tapi dia tidak malu lari manjat pohon lalu bertengkel di pohon kayak burung begitu untuk melihat Yesus sebetulnya ada halangan gengsi malu orang kaya dewasa tua malah kali kok bisa seperti itu tapi dia tidak peduli ini harus cerita tidak jangan mau apapun menghalang saudara datang kepada Kristus jangan biarkan sekarang the bible description commentary seorang dewasa menjadi seorang anak di timur adalah sesuatu yang tidak biasa bagi seorang dewasa untuk berlari khususnya seorang pejabat pemerintahan yang kaya bayangkan misalnya masuk sedari jalan melihat ada menteri atau apa wakil presiden atau presiden lari di jalan tetapi sakit lari di jalan seperti seorang anak kecil yang mengikuti suatu pertunjukan dan ia bahkan memancat sebuah pohon keingintahuan pastilah merupakan ciri dari kebanyakan anak-anak anak-anak selalu ingin tahu sejak kecil bertumbuh yang punya anak pasti tahu tanya ini apa ini apa ini apa dan seakhir dimotivasi oleh keingintahuan hari itu John Calvin menulis keingintahuan dan kesederhanaan atau ketulusan adalah sejenis persiapan untuk iman ini sering merupakan kasusnya dan itu pasti tentang Vakius mengapa ada kumpulan orang banyak ini ingin tahunya dia siapa yang mereka ikuti ini apa yang akan aku luput untuk ketahui berita-berita yang keliwaran tapi gagal masuk kuku pinggu apa ada ingin tahu ada naik pohon untuk itu lihat Yesus itu apa ada ingin tahu yang bagus seperti ini tapi ada banyak orang ingin tahu yang tidak karu-karuan dan yang paling menjengkelkan adalah ingin tahu sesuatu yang Alkitab tidak beritahu saya dalam grup tanya-jawab saya paling jengkel dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu biasanya saya buang ingin tahu sesuatu yang tidak ada gunanya ada dan masuk surga atau tidak misalnya gunanya pasti sudah tahu itu saya bertumbuh dalam iman kalau sudah tahu kalau itu penting itu anak akan beritahu kalau tidak tidak ada dalam Alkitab berarti tidak penting Yesus ada di mana umur 13 sampai 29 12 ada 30 saya tahu loncat yang dia dimana apa yang dia lakukan saya tahu bagi saya orang bodoh yang mengkosbakan itu dan sama sekali tidak butuh kita tahu hal itu kalau Alkitab memang tidak memberi tahu tapi keingin tahuan dari Sakyos ini sangat bagus ingin tahu tentang Yesus kalau ingin tahu pikirkan dulu ingin tahu yang bagaimana kalau bagus ikuti kalau tidak bagus buat sekarang The Bible Expression Commentary Yesus berkata barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak ia tidak akan masuk ke dalamnya Lukas 18 ayat 17 mungkin lebih dari apapun yang lain adalah kesombongan yang menghalangi banyak orang sukses banyak orang sukses dari percaya pada Yesus orang sukses orang kaya biasanya sombong lalu karena sombong tidak bisa seperti seorang anak anak itu polos rendah hati lakukan apapun tidak peduli malu atau apapun tidak peduli tapi orang kaya biasanya tidak kesombongan itu yang seringkali menghalangi tapi puji Tuhan si Sakius ini mau jadi seorang anak berlari naik pohon manjat manangkering di atas pohon seperti itu kayak burung tidak lucu apa tidak diketawai orang tidak peduli diketawai tidak diketawai jangan peduli orang mau ketawai atau apapun luka 18-17 itu saya bacakan aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil tidak akan masuk dalamnya kata menyambut itu terjemahnya kurang tepat mestinya King James RSV dan NSB receive atau menerima menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil anak kecil itu yang jelas polos dan rendah hati biasanya kalau seorang kecil bisa sombong tapi maksudnya sekecil katakanlah umur 3 itu saya kalau tidak yakin ada anak umur 3 bisa sombong 3-4 tahun pasal 8-9-10 sudah bisa saudara buang kesombongan punya hati yang polos tulus dalam datang pada Kristus mencari Kristus dan bagainya kesombongan membuat saya datang pada gereja yang mewah buah teologi kemakmuran ini cocok untuk aku benar dan neraka cocok untuk saudara saya lanjutkan saudara tiga disusuk melihat dan memanggil nama Sakyus poin pertama at 5 ketika Yesus sampai ke tempat itu ia melihat ke atas dan berkata Sakyus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu poin A ketika Yesus sampai ke tempat itu ia melihat ke atas dan berkata Sakyus segeralah turun Jameson mengatakan dan melihatnya dan berkata kepadanya Sakyus yang sebelumnya ia tidak pernah melihat dalam daging ataupun mungkin dengar tentangnya melalui laporan tetapi ia memanggil dombanya menurut namanya dan membimbing mereka keluar dari 10 ayat yang ketiga Yesus tahu nama dombanya waktu Sakyus nangkrin di atas pohon itu dia jelas belum percaya tapi dia adalah orang pilihan dia adalah domba di hadapan Tuhan dalam penangan Tuhan dan domba ini harus dia selamatkan dan dia tahu namanya dia sebut nama Sakyus sebetulnya dari sudut Yesus kita bisa melihat ini menunjukkan kemahatauannya dia tidak tahu apa-apa tentang orang itu tahu-tahu bisa tahu namanya Sakyus dan dia tahu kerinduan Sakyus dia tahu mengatakan aku harus menumpang di rumahmu untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar ada banyak domba sekalipun relatif lebih banyak kambing tetapi domba tetap cukup banyak di seluruh dunia puluhan juta ratusan juta kalau sejak zaman dulu sampai sekarang mungkin miliar dan jangan anggap karena saudara miskin saudara orang yang tidak berarti Tuhan tidak tahu nama saudara kalau saudara orang percaya Tuhan tahu nama saudara tidak percaya pun dia tahu tapi tahunya beda tapi disini orang percaya dia panggil dengan namanya orang pilihan dia panggil dengan namanya Sakyus turun sekalipun Sakyus adalah seorang pengkhianat di mata orang-orang Yahudi ia adalah seorang berdosa terhilang yang berharga di mata Yesus ingat ya dia berharga bukan karena dia kaya tapi karena dia orang pilihan Tuhan sekaya apapun dia tidak berharga kalau dia bukan orang pilihan tapi Sakyus adalah orang berdosa yang terhilang dan dia berharga di mata Yesus di mata orang hina menjijikan saudara kalau orang anggap saudara hina tidak usah ambil pusing selama saudara tahu hidup saudara itu cukup benar dan saudara beriman dan Tuhan menghargai saudara saya tidak pernah ambil pusing orang agak saya apa saya tidak pedulikan tapi banyak orang suka bersikap seperti itu tapi harus berusaha yang penting penilaian Tuhan tentang kita dan bukan penilaian manusia tentang kita sekarang lagi seorang pencari ditemukan kata-kata ini aneh ya yang nyari siapa sebenarnya siapa nyari siapa urusan Sakyus dengan Yesus kalau lihat Tuhan sepintas Sakyusnya mencari Yesus dia kepikiran tahu tidak bisa lihat lari naik pohon sepintas lalu dia mencari tapi kata-kata mengatakan seorang pencari ditemukan kalau dia ditemukan siapa yang mencari berarti Yesus yang mencari dia disini kita melihat Armenian dan Calvinisme ini seringkari pandangnya berbeda orang Armenian kalau melihat teks seperti ini mungkin berkata wah sakitnya orang yang menggunakan free will nyatakan bagus dihalang tidak bisa dia lari dan naik pohon betul-betul free will mencari Yesus reform enggak Yesusnya dari dulunya sudah tahu dia belum masuk Yeriko dia tahu Sakyusnya itu siapa dan Sakyus akan dia pertobatkan dia tahu bagaimana semua dia tahu dia pergi ke Yeriko saya yakin salah satu tujuan utama mencari Sakyus dan sekarang yang pencari itu ditemukan ayat 5 Sakyus berpikir atau mengira dia sedang mencari Yesus Lukas 19 ayat 3 tetapi yang sebenarnya Yesus sedang mencari dia Lukas 19 ayat 10 aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang dalam hal itu jelas Sakyus secara alamiah orang berdosa yang terhilang tidak mencari Sang Juru Selamat rumah 3 11 nanti kita lihat ayatnya pada waktu orang tua kita yang pertama Adam dan Hawa berbuat dosa mereka bersembunyi dari Allah tapi Allah datang dan mencari mereka Adam dimana kan Allah cari apakah Adam cari tidak Adam dan Hawa sembunyi kejadian 3 pada waktu Yesus sudah melayan di bumi ia mencari orang-orang yang terhilang dan sekarang zaman ini melalui melalui gereja tidak mencari orang-orang berdosa yang terhilang tentu saja melalui gereja yang benar kalau gereja yang kacau datang yang menggunakan untuk mencari orang-orang untuk dimasukkan neraka bareng dia mari sekarang kita lihat ayat-ayat yang jadikan profensi Roma 3 11 tidak ada seorang pun yang berakabudi tidak ada seorang pun yang mencari Allah ayat-ayat yang lain tidak saya bacakan karena sudah jelas kalau dari teks ini mengatakan Sakir cari Yesus tidak ada seorang pun yang berakabudi tidak ada seorang pun yang mencari Allah sebuah orang berdosa tidak mencari hanya kalau Allah lebih dulu cari dia agar jatuh hati dia baru dia bisa mencari tapi Allah yang pegang inisiatif pertama katakan apa yang kita mau tentang Sakir mencari Yesus kebenarannya adalah Yesus sedang mencari Sakir untuk alasan lain apa kecuali kecuali untuk mencari Sakir dan orang seperti dia mungkin ada orang lain lagi yang diteritakan yang diteritakan Sakir kita tidak mencari Allah Allah mencari kita saya pertama-tama dalam proses pertobatan itu itu terjadi karena saya mengalami problem dalam studi dan saya berdoa saya pikir saya tidak lulus tapi Tuhan menjawab doa saya dan saya lulus dan saya yakin saya lulus bukan karena saya pintar atau karena saya belajar sekalipun saya memang belajar tapi karena Tuhan menolong dan saya merasa heran kenapa dia peduli saya saya selama hidup sampai tidak peduli dia dan saya mulai mencari dia saya kira saya mulai mencari dia tidak dia yang lebih dulu mencari saya bergerak dalam hati saya mengubahkannya jika saya mau mencari dia kita tidak mencari Allah Allah mencari kita disana ada roh yang hadir melalui waktu dan ruang yang mencari jiwa-jiwa manusia akhirnya pencarian itu menjadi timbal balik atau dilakukan oleh kedua pihak kehadiran ilahi dirasakan dari jauh dan jiwa mulai berbalik ke arahnya kalau disorot dari sudut Allah atau dari sudut manusia ini kelihatannya beda ditinjau dari sudut manusia manusia tidak lihat Allah-nya mencari kelihatannya Sakyus mencari tapi dari sudut Allah-nya Allah-nya tahu dia bekerja turutan dirinya Sakyus supaya Sakyus mencari dia jadi Allah-nya ini siap bekerja akhirnya nyari akhirnya saling mencari timbal balik kalau sudut merasa sampai saat belum mencari Tuhan berarti mungkin belum ada pekerjaan Tuhan dan sudut kalau sudut merasa pergi ke gereja baik tidak pergi ya sudah jengar firman baik tidak jengar ya sudah seket dengan Tuhan baik jauh baik sesukanya berarti sudut tidak mencari dia berarti belum ada pekerjaan Tuhan namun di sudara 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 tapi kalau sudara sudah betul-betul dari hati mencari Tuhan sudara itu bukan jasa sudara itu pekerjaan Tuhan yang lebih dulu mencari sudara jangan banggakan apapun bersyukur dan pujilah dia karena tidak semua orang dia kerjai sehingga mencari dia kalau itu dia kerjakan dalam di sudara sehingga mencari dia bersyukur dan pujilah dia mari kita bandingkan dengan beberapa ayat ya sekian 34 16 yang hilang akan kucari yang tersesat akan kubawa pulang dan seterusnya ini gembala yang baik itu kalau saya 65 ayat 1 aku telah berkenan memberi petunjuk pada orang yang tidak menanyakan aku orangnya tidak menanyakan berarti orangnya tidak mencari tapi dikasih petunjuk aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku aku tak berkata ini aku ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku rasanya kayak Tuhan itu orang jualan yang enggak laku ayo ditawarkan barangnya ini aku dirinya ditawarkan orangnya enggak cari Tuhan mau ditemukan orang itu karena orang ini orang pilihan rumah 10 ayat 20 tidak perlu saya baca karena merupakan kutipan dari Yesaya nomor 51 karena rumah 13 sudah kira baca tadi tidak ada seorang yang mencari Allah ini ayat perlu dicamkan pada waktu kita melihat ayat-ayat ini 1 tahun 16 11 carilah Tuhan dan kekuatannya carilah wajahnya selalu enggak berarti bahwa orang bisa cari karena ayat tadi di atas itu mengatakan tidak ada orang cari lalu masmur 27 8 hatiku mengikuti film carilah wajahku maka wajahmu ku cari ya Tuhan lalu 105 3 dan 4 berbagahlah di dalam nama yang kudus biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan darah Tuhan dan kekuatannya carilah wajahnya selalu kisah 55 ayat 6 carilah Tuhan selama ia bergeran dipertemui berselurah padanya selama ia dekat lalu Amos 5 4 sampai 6 carilah aku maka kamu akan hidup ayat 6 carilah Tuhan kamu akan hidup terhadap ayat yang menyuruh mencari Allah ini tidak menunjukkan bahwa manusia bisa mencari Allah juga tidak menunjukkan bahwa ada manusia yang mencari Allah manusia mungkin sekali ikut agama terbentuk mencari keselamatan itu lainnya bukan mencari Allah tapi mencari keselamatan mereka bisa saja mencari berkat Tuhan khususnya yang teologi kemakmuran tapi manusia tidak mungkin mencari Allah mungkin mencari damai tapi bukan mencari Allah tapi benarkah manusia tidak akan pernah mencari Allah sebetulnya manusia bisa mencari Allah tetapi ini yang ditekankan itu baru bisa terjadi kalau Allah sudah terlebih dahulu mencari dia dan bekerja di dalam dirinya sehingga ia lalu mencari Allah kalau Allah tidak inisiatif tidak ada manusia cari dia jadi prinsip yang benar tetap adalah Allah mencari manusia bukan manusia mencari Allah sekarang poin B ini potongan potongannya hari ini aku harus menumpang di rumahmu ini harus hati-hati nanti ada Tuhan tertentu lihat ayat ini wah Yesus ini ngotot harus numpang di rumahmu berarti aku kamu harus kasih makan minum yang paling mewah yang enak harus kamu jalan-jalan dan sebagainya apakah Yesus memang minta diberi makan oleh Sakeus dia mau datang ke sana untuk memberikan berkat rohani bukan meminta apapun berkat just money dia enak butuh apapun hamba Tuhan caranya juga begitu bukan menggunakan status hamba Tuhan status pendeta untuk mencari keuntungan just money waktu saya sekolah teologi itu pernah suatu kali saya pergi dengan satu teman saya orang India orang India ini juga masih soteologi ya waktu itu sedang waktunya sel kalau mungkin sekali itu waktu natal biasanya sel besar-besaran lalu ada satu koper sedang di sel di sel nya besar sekali sehingga koper itu harganya sangat bahulu satu orang bule dan koper yang di sel cuma satu tinggal satu keduluan dia kenak bagian wah dia masih bule itu supaya memberikan koper itu kaku jadi boleh gak gober sama sekali tetap tidak dikasihkan tapi poin saya orang ini sudah menggunakan statusnya sebagai seorang calon nama Tuhan untuk mendapatkan keuntungan just money sama sekali gak boleh status pendeta dan sebagainya itu jangan dipermalukan dihinakan oleh orang dengan kita ngemis-ngemis apakah itu makanan atau diajak jalan-jalan atau apapun ini bukan urusan gengsi kalau kita diajak tanpa kita minta boleh gak usah gengsi untuk menolak tapi ngemis-ngemis kita minta diajak itu sama sekali enggak sekarang kebab hari ini aku harus menumpang oh maaf saya lanjutkan Calvin ya ini saya bisa belum menerjemahkan saya loncatin saja lah ya jadi saya enggak tahu bagaimana kok ini bisa keloncatan kalau di sini dia mau makan dengan seorang farisi jika diundang dan dia akan makan dengan seorang pemucukai bahkan pada waktu tidak diundang jika hati orang itu memang merupakan ruang tamu dan juga di sini ini Tuhan itu mengantisipasi Sakius dan tidak menunggu undangannya tapi dia yang minta aku harus menumpang di rumahmu sekarang yang kedua tanggapan Sakius ayat 6 lalu Sakius sekedar turun dan menerima Yesus dengan sukacita Calvin mengatakan kesiapan atau kesedihan yang besar dari Sakius untuk mentaati ketergesa kezaannya untuk turun dari pohon dan sukacitanya dalam menerima Kristus menunjukkan dengan lebih jelas laki kuasa dan bimbingan daerah kurus karena sekalipun ia belum mempunyai iman yang murni tetapi ketundukan dan ketahatan ini harus dianggap sebagai permulaan dari iman jadi ia mau taat dengan sukacita tidak dengan terpaksa dengan terpaksa mesti menerima tamu dan sebagainya cepat-cepat turun tidak menunda dan sebagainya ini sudah menunjukkan bahwa ada permulaan dari iman dalam diri dia mungkin pada waktu dia dipanggil namanya Sakius kok tahu namaku itu mungkin dia percaya itu sangat memungkinkan dia sudah banyak dengan tentang Yesus mungkin pada waktu Matius dipanggil karena adakan pesta pemucukai juga datang mungkin Sakius ada di sana saya tidak tahu dan kalau memang itu benar berarti Matius memperkenalkan para temannya pada Yesus itu ada ada buahnya di sini lama mungkin tapi tetap berbuah sekarang kita lihat poin yang ketiga kalau Sakius menerima dengan sukacita cepat-cepat hikap orang banyak bagaimana ayat 7 tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya yang menumpang di rumah orang berdosa hal ini terjadi terjadi berkali-kali kita lihat Lukas 5 ayat 27 dan 32 ini waktu Matius atau nama lainnya Lewi ini ya dipanggil kemudian ketika Yus pergi keluar ia melihat seorang pemucuka yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai Yesus berkata padanya ikutlah aku maka berdiri Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia dan Lewi mengadakan suatu perjalanan besar untuk dia di rumahnya dan sejumlah besar pamungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia lalu ini bersungut-sungut orang-orang faris bersungut-sungut pada mulut Yesus katanya mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dan orang-orang berdosa tau ya Yesus sukaran mereka bukan orang sehat yang memerlukan tapi orang sakit aku datang bukan orang benar tapi orang berdosa supaya mereka bertobat disini laki-laki Yesus mau kumpul dengan orang-orang ada yang bersungut-sungut lalu kita lihat Lukas 7.34 ini waktu Yesus mau diurapi terus menyambung disini semua Lukas 7.34 kemudian anak-anak masih datang makan dan minum dan kamu berkata lihat dia seorang pelat dan meminum sahabat pengucukan dan orang berdosa Yesus diperjulukan sahabat pengucukan dan orang berdosa pada dua ini adalah kelompok sampah sahabat dari sampah dia anak kubris saudara lalu Lukas 7.37 di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa ketika perempuan mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang parisi itu datanglah ia membawa sebuah bule-bule pualam berisi minyak wangi sampai menangis ia pergi berdiri belakang Yesus dekat kakinya lalu memasai kakinya itu dengan air matanya dan menyekannya dengan rambutnya kemudian ia mencium kakinya dan meminyaknya dengan minyak wangi itu ketika orang parisi yang mengundang Yesus melihat hal itu ia berkata dalam hatinya jika ia ini nabi tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menyamahnya ini tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa Calvin dan ketika mereka melihatnya mereka semua bersungut-sungut penduduk dari kota itu dan mungkin beberapa dari pengikut-pengikut Yesus bersungut-sungut karena ia tinggal dengan seseorang yang dipandang sebagai jahat dan terkara buruk sekalipun tak seorang pun mengundangnya demikianlah dunia mengabaikan tawaran kasih karunia Allah tetapi mengalus secara baik pada waktu tawaran untuk diberikan atau dialihkan kepada orang-orang lain bandingkan juga dengan anak sulung yang marah juga ketika bapaknya menerima anak bungsu yang tadinya hilang perumpamaan Yesus tentang anak yang terhilang dalam Lukas 15 saya bisa baca 28-32 saudara kalau saya datang beragis Yus dan ada orang bersungut-sung kayak gitu jadi Kristen gak usah dikubris dan puji Tuhan Tuhan kita juga gak ngubris orang sungut-sungut merasa kita tidak layak kita memang tidak layak tapi dia menerima orang tidak layak karena dia punya kasih karunia untuk kita sekarang poin B Yesus tidak pedulikan pemikiran untuk kata-kata orang banyak itu orang-orang mengkritik Yesus karena mengunjungi rumah dari seorang pemucukai tetapi Tuhan tidak mempedulikan kata-kata mereka para pengkritik itu juga perlu diselamatkan tapi di sana tidak ada bukti bahwa mereka percaya pada Yesus saudara kritik yang membangun perlu didengarkan tapi kritik modern demikian jangan dikubris kalau kritik yang membangun tidak dikubris saudara bebal tapi kalau kritik seperti ini saudara dengarkan saudara punya kuping terlalu tipis dan itu merusak mesti memikirkan kritik ini kritik yang bagaimana sekarang kita melihat poin yang keempat bukti pertobatan Sakyus dan kata-kata Yesus pertama ayat 8 rapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan empat kali lipat The Bible Exposition Commentary berkata ini di bawah hukum Taurat Musa jika seorang pencur yang suka rela mengakui kesalahannya yang saya beri warna hijau ini saya tidak yakin kebenarannya saya tidak lihat itu dalam ayatnya tapi orang ini mengatakan ini saya tidak mengerti kenapa ia harus mengembalikan apa yang ia ambil dan menambah seperlima padanya dan membawa korban tebusan salah pada Tuhan Imamat 6 1-7 jika ia mencuri sesuatu yang tidak bisa ia kembalikan ia harus membayar kembali empat kali lipat keluaran 2021 dan jika ia ditangkap dengan barang-barang itu barang yang masih ada ia harus membayar kembali dua kali lipat keluaran 2024 terakhir tidak tidak mau mempertengkalkan hal-hal remeh kalau yang ini kembalikan tambah seperlima yang ini dua kali lipat yang ini empat kali lipat dia tidak mau repot yang mana yang mana diambil yang paling tinggi tidak mau mempertengkalkan hal-hal remeh tentang kata-kata atau syarat-syarat atau elemen hukum Taurat ia menawarkan untuk membayar harga yang tertinggi karena hatinya telah sungguh-sungguh diubahkan mari kita lihat ayat-ayatnya 6 ayat 1 6 saya bacanya saya lihat ada sukarela atau tidak saya perhatikannya Tuhan berfirman kepada Musa apabila seseorang berpedosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya dititipi barang dipungkiri itu punya aku atau barang yang diserahkan kepadanya atau barang yang dirampasnya atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirnya dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang sehingga ia berdosa apabila dengan demikian ia berdosa dan bersalah maka haruslah ia memulangkan perhatikan tidak ada sukarela yang mau kembalikan ini ketat terangkap nak basah jadi haruslah ia memulangkan barang yang terdirampasnya atau yang terdirasnya atau yang terdirpercayakan kepadanya atau barang hilang yang ditemunya itu atau segala sesuatu yang dipungkirkan dengan bersumpah dusta maka dia harus balikkan dendanya cuma nambah 20% haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah seterlima lalu ini ada korban penampus dosa dan sebagainya tapi sekarang kita lihat ayat yang mirip bilangan 5 ayat 6 dan 7 berbicara kepada orang Israel apabila seseorang laki-laki atau perempuan melakukan suatu dosa terhadap sesamanya manusia dan orang akan berubah setiap Tuhan sehingga orang menjadi bersalah maka haruslah ia mengakui dosa itu kemudian membayar tebusan sepenuhnya dan menambah seperlima sama dua yang atas bawah tapi sekarang lihat ya ini mencuri lain lagi bukan tadi kan dititipi barang tidak diakoni tidak punya aku tapi ini mencuri betul-betul mencuri keluaran 22 dan 4 jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup baik lambu keledai atau domba jadi bisa dikembalikan barangnya yang sesungguhnya maka dia harus membayar ganti kerugian dua kali lipat tidak peduli tidak cuma mengembalikan bayar dua kali lipat nyuri domba satu bayar domba itu dikembalikan tambah domba lagi satu itu dendamanya 100% sekarang bagaimana kalau yang dicuri sudah tidak bisa ditemui lagi keluaran 22 dan 1 apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya jadi bantai jadi mati dikembalikan tidak bisa apalagi kalau sudah dimakan maka membayar gantinya yakni lima ekor lembu ganti lembu dan empat ekor domba ganti domba itu jadi prinsipnya kalau lebih mahal lembu itu bukan cuma lebih mahal tapi juga lebih berguna karena untuk membajak dan sebagainya untuk bekerja dendanya lebih tinggi kalau lembu ganti 500% kalau domba 400% terbalik sama Indonesia Indonesia kalau curi ayam masuk penjara tiga bulan curi miliatan bebas bisa bisa ya ayam masuk penjara ya ada saya mungkin penjaranya di surat dari hotel saya tidak tahu di surat ada yang cuma tambah 20% ada yang tambah 100% ada yang tambah 400% dan bahkan 500% kenapa saya harus tidak ambil yang ini yang 500% mungkin dia mencuri itu dia memeros itu tidak sampai seharga lembu seharga lembu cuma seharga domba maka dia ambil 400% tapi dia tidak mau ambil yang seperlima ini dia tidak mau ambil yang 100% ini dia ambil yang 400% jadi dia tidak apa ya kalau orang Jawa bilang perhitungan aduh lemah-lewes setelah ambil yang besar Adolf Bangs mengatakan ini bukanlah pengumuman tentang kebenaran sendiri ataupun dasar dari kebenarannya tapi itu merupakan bukti dari ketulusan dari pertobatannya kalau dia bertobat dia membuktikan dengan pelik denda yang paling besar tidak perhitungan dengan Tuhan dalam urusan duit kenapa banyak orang begitu polit dan perhitungan sekali dengan Tuhan kalau urusan duit bayar persepuluan saya punya uang taruh bank dan bagainya ada bunga bunga bisa berubah-ubah apa saya tiap bulan saya hitung bunganya berapa saya betul-betul hitung 10% dan sebagainya saya tidak mengurusnya seperti itu saya lebih saya tidak mau curi duitnya Tuhan saya lebih lebih banyak jadi pasti tidak akan kekurang itu tidak hitung-hitungan lihat ya Yesus itu alat dari manusia dan serahkan nyawa apa dia perhitungan kalau dalam usaha duit atau apa perhitungan dengan Tuhan saudara atau belum bertobat atau bagaimana saya tidak mengerti apalagi orang yang tidak mau berikan persepuluan apalagi ada orang yang persepuluhannya begini digunakan dulu bayar listrik bayar ini belanja dan pakai sisanya diambil sepersepuluh siapa yang mengajar seperti itu dan dia katakan hikmat pakai hikmat katanya hikmatnya bah mudah orang pelit lebih-lebih orang-orang yang anti sepersepuluhan menurut saya 99,99% hanya karena pelit lalu anti hukum persepuluhan dan menganggap dalam perjanjian baru sudah dihapuskan ini sudah debat teman saya kalau berani saya tidak perhitungan dalam duit separuh diberikan orang miskin masih ditambah lagi yang kopras ganti 400% saya kira dia bangkut dia tidak peduli tidak apa-apa duitnya habis dia dapatkan kristus dapatkan keselamatan hidup kekal artinya duit dan pada waktu dia omongkan itu ini bukan mau pamer kebenarannya tidak tapi itu bukti dari ketulusan pertobatannya banyak orang yang bertobat lalu cari-cari Alkitab dapatkan 2517 jadi siapa yang ada dalam kristus dia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu yang baru sudah datang karena dibangun semua yang dulu aku banyak hutang sudah lama tidak hilang hutang sudah hilang kalau ada penamakan duitnya orang kalau ada hutang dan belum dibayar dan saya bertobat ikut kristus apakah sakyus bilang yang dulu yang lewat sudah lewat begitu dia bayar empat kali lipat apakah kehidupan saudara membuktikan iman saudara atau tidak sekarang paham kedua kata-kata yis selama ayah 90 kita bahas satu persatu ayah 9 kata yis kepadanya hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham Abraham itu bapak orang beriman rumah 4 11 ini bicarakan Abraham harus saya baca konteksnya demikianlah ia dapat menjadi bapak semua orang yang tak bersunat supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka Jameson Foulsen Brown adalah anak Abraham ia adalah itu anak Abraham oleh kelahiran karena dia Yahudia tapi disini itu berarti seorang pengambil bahagian dalam iman Abraham disebutkan sebagai penjelasan yang cukup tentang keselamatan yang sudah datang kepadanya perhatikan ya terakhir percaya dan kapan dia diselamatkan hari ini ini kata-kata Yesus hari ini dia saat percaya dan Yesus berkata hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini jadi Kristen ini bukan selamat karena iman dan perbuatan kalau iman perbuatan tidak bisa hari ini hari ini beriman perbuatan 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 moga akhirnya cukup perbuatan baiknya lalu nanti selamat tapi Kristen itu iman saja solafide hanya iman begitu pun iman langsung selamat hari ini hari ini seorang mendengar Injil sudah saya percaya percaya saya percaya terima Kristus sebagai jurus selamatan Tuhan yang menggantikan selama mikul hukuman dosa saudara hari ini sudah selamat tidak ketemu nanti sekarang poin BS10 sebab anak manusia datang untuk mencari yang menyelamatkan yang hilang pertama saat Yesus datang Yesus selalu berkata aku datang ya pola balik yang menunjukkan tindakan aktif bukannya aku dilahirkan yang menunjukkan tindakan pasif memang ada satu ayat 18 ayat 37 B Yesus berkata untuk itulah aku lahir tapi dia langsung menyambung dengan kata-kata dan untuk itulah aku datang dalam dunia ini ini menunjukkan bahwa Yesus bukan sekedar manusia biasa saja karena kalau manusia biasa tidak ada orang yang datang dalam dunia atau kelahirannya itu disebutkan sebagai tindakan aktif itu tidak ada kita semua dilahirkan saya tidak bisa bilang saya datang ke dunia tahun 1954 tidak bisa datang dari mana dari Mars Jupiter matahari bintang Yesus saja yang bisa berkata aku datang jadi dia bukan manusia biasa saja sekalipun dia memang manusia tapi dia juga adalah alas sendiri sungguh-sungguh manusia dalam satu pribadi sejak inkarnasi dan selama-lamanya pada perayaan atau ini merupakan satu yang harus selalu dicamkan karena kalau Natal apalagi drama Natal dikasih bayi atau bayi sungguh-sungguh atau bayi boneka siapa yang bisa memikirkan bayi kecil oe-oe itu Allah sendiri maha kuasa keparangan Bapak dan Rokul tidak masuk akal rasanya tapi itu ajaran firman Tuhan itu ajaran Alkitab saudara tidak percaya itu saudara bukan orang Yesus adalah manusia tapi dia sungguh-sungguh juga adalah Allah sekarang poin kedua tujuan kita tentang Yesus demikianlah Kristus menunjukkan misinya untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang Natal yang pertama itu terjadi karena dia punya misi mencari dan menyelamatkan yang hilang Natal itu ada supaya dia bisa mati karena sebagai Allah dia tidak bisa mati harus jadi manusia dulu baru bisa mati mati menelus dosa dan baru bisa ada keselamatan jadi saudara Natal itu dia datang ke dunia dia menunjukkan misinya untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang bukan hanya dengan perumpamaan perumpamaan dari pasal 15 pasal 15 itu yang tiga perumpamaan mata uang yang hilang domba yang hilang dan anak yang hilang ia menunjukkan sifat murah hati atau berbelas kasihan dari misinya tapi juga dengan suatu tindakan misionari seperti itu seperti keselamatan dari Sakyus yang adalah orang kaya karena saudara perayaan Natal kita bahkan seluruh hidup kita juga harus diarahkan sesuai dengan tujuan kedatangan Kristus bagi sesuai yang belum meraihkan Natal dan mau meraihkan Natal ingat ya perayaan Natal harus sesuai dengan misi dari Kristus mencari dan menyelamatkan yang hilang bodoh bagi saya dan tidak Injil tidak Al-Qirah pihak mengkodam manapun yang pada waktu Natal tidak memberitakan Injil kita harus memberitakan Injil kecepatan yang sangat bagus dan kita sendiri satu laman lima itu hidup kita seluruhnya diarahkan sesuai dengan misi dari Kristus itu Kristus datang untuk menyelamatkan mencari yang menyelamatkan yang hilang dan dalam konteks hari ini yang hilang adalah orang kaya tentu dia juga mau menyelamatkan orang miskin siapapun dari saudara kaya atau miskin atau menengah yang belum punya Kristus yang belum yakin kalau mati tetik ini saya masuk surga datanglah kepada Kristus terima dia sebagai juri selamat dan sebagai Tuhan maka hari ini saya diselamatkan Tuhan memberkat saudara selamat hari Natal amin terima kasih kami sudah boleh mendengar sebagian firman kami sekali lagi berdoa kalau ada orang-orang yang belum percaya tolong mereka percaya dan diselamatkan kami sudah percaya bila kami kembalikan kepada kasih yang semula dan di alas seluruh hidup kami kami gunakan untuk mencari juga orang-orang yang terhilang terima kasih Bapak dalam nama saya saya berdoa amin selamat menikmati